Intro Kisah seputar kopi cyanida dalam kasus Jessica Wongso Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan berita-berita menarik dalam kasus kopi cyanida Jessica Wongso Jika sudah simak videonya sampai habis Praktisi Retrokognisi yang selama ini dikenal sebagai Orang Indigo Um Hao Menjelaskan bahwa banyak kejanggalan dalam pembunuhan Wayan Mirna Sarihin atas kasus kopi cyanida Jessica Wongso Hal tersebut disampaikan oleh kanal Youtube Kisah Tanah Jawa tersebut saat hadir di posket Dr. Stephanie Jumat kemarin Itu juga banyak kejanggalan yang bisa ditemukan dari kejadian-kejadian Karena ini menggunakan unsur kimia Ya tutur Om Hao Dikutip pada minggu kemarin Om Hao mengatakan bahwa reaksi kimia dalam cyanida memang dapat melukai fisik ketika di tangan orang awam Misalnya menimbulkan luka bakar Para ahli pun menggunakan pakaian pelindung ketika akan berkontak dengan cyanida Kalau kita lihat dalam unsur kimia yang dimaksud itu sesuatu yang hal mudah berhasil yang ketika dilakukan bukan oleh seorang ahli kimia itu bisa mengaruhi kecerdasan fisik secara sambungnya Di samping itu Om Hao menyinggung motif dari pembunuhan tersebut yang mana berkaitan dengan harta dan kekuasaan Motifnya juga tentu tentang harta dan kekuasaan sambungnya Ada pula sosok yang menumpang dalam kasus pembunuhan tersebut Buruknya keikhilapan ada yang berlumpang di kasus ini Jadi udah deh ini tetap ada yang penting ini masih langgeng gitu Karena berantai muter kayak rantai setan aja tandasnya Namun Om Hao tidak menjelaskan secara detail maupun ciri-ciri dari pelaku sebenarnya 6-6 kasus pembunuhan Mirna Salihin Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video kami yang selanjutnya